Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran pendidikan agama Islam Tetap semangat, fokus! KD 3.4 Memahami keesahan Allah SWT berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah KD 4.4 Memahami keesahan Allah SWT Mengungkapkan bukti-bukti adanya Allah SWT Menunjukkan bukti-bukti adanya Pelajaran 3 Iman kepada Allah SWT Kita wajib beriman kepada Allah SWT A. Yakin Allah SWT itu ada Allah SWT menciptakan alam semesta untuk manusia Iman adalah yakin atau percaya kepada Allah SWT Pengertian iman menurut ilmu Tauhid Atau menurut istilah adalah meyakini dalam hati Mengucapkan apa yang kita yakini dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari Apa yang sudah kita yakini dalam hati Rukun iman ada 6 Yaitu 1. Iman kepada Allah 2. Iman kepada Malaikat Allah 3. Iman kepada Kitab-Kitab Allah 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah 5. Iman kepada Hari Akhir 6. Iman kepada Koda dan Kodar Anak-anak, mari kita berlatih Kalian silahkan menjawab sudah atau belum Ustazah akan membacakan soalnya 1. Aku percaya Allah SWT itu ada 2. Aku percaya alam semesta ini ciptaan Allah SWT 3. Aku harus memelihara lingkungan 4. Aku bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah jika jawaban kalian sudah semua Berarti kalian beriman kepada Allah SWT Ayo berlatih lagi 1. Silahkan dijawab Alam semesta bukti adanya 2. Allah SWT menciptakan alam semesta untuk 3. Kita harus titik-titik 3. Kita harus titik-titik karena diciptakan Allah SWT 4. Kita beribadah karena iman kepada Nah, anak-anak Jawaban nomor 1 adalah Alam semesta bukti adanya Allah SWT 2. Allah SWT menciptakan alam semesta untuk Yang ketiga, kita harus bersyukur karena diciptakan oleh Allah SWT Yang keempat, kita beribadah karena iman kepada Allah SWT Jika jawaban kalian benar semua Berarti kalian anak yang pintar dan mendapatkan nilai 100 B. Allah SWT itu Esa Lihat diri sendiri Lihat gambar ini Tanyakan pada temanmu nama dan manfaat setiap anggota tubuh Siapa yang menciptakannya? Allah SWT yang menciptakan semua itu Kita diberi Allah SWT mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Mulut untuk berbicara, makan, dan berdoa, mengaji Kita diberi rambut sebagai pelindung kepala kita Kita diberi hidung untuk bernafas Kita diberi tangan untuk memegang Kita diberi kaki untuk berjalan Kita diberi anggota tubuh yang lainnya pun Semua ada fungsinya Subhanallah Allah Maha Pengasih dan Penyayang Allah memberikan kita semua yang kita butuhkan Seperti makanan dan minuman Allah sudah mencukupkannya Karena itu anak-anak Kita mengenal Allah melalui ciptaannya Sebagai manusia yang beriman Lalu bagaimana sikap kita? Maka sikapku Aku bersyukur kepada Allah SWT Karena diberi anggota tubuh Ayo kerjakan Ceritakan manfaat mata, hidung, mulut, telinga, dan tangan Kepada adik, kakak, ayah, bunda, atau teman kalian Anak-anak Coba amati gambar ini Ini adalah gambar sebuah keluarga Yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan kedua anaknya Kita bersyukur kepada Allah Karena Allah telah memberikan kita keluarga yang saling menyayangi Aku senang bermain bersama temanku Alhamdulillah Allah bukan hanya memberikan sebuah keluarga Tapi Allah juga memberikan teman-teman kepada kita Sehingga kita bisa bermain bersama Dan belajar bersama Subhanallah Guruku selalu membimbing, membaca, menulis, berhitung, dan mengaji Kita juga bersyukur karena kita sudah diberikan oleh Allah SWT Seorang guru yang selalu bersabar membimbing kalian Karena itu sebagai murid Kalian harus selalu rajin belajar Supaya menjadi anak yang pandai Karena anak yang pandai tidak mudah digoda setan Dan anak yang bodoh akan sangat mudah digoda oleh setan Sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Esa Esa artinya satu Anak-anak, ayo berlatih lagi Silahkan dijawab, Ustazah akan membacakan soalnya Satu Sebutkan lima anggota tubuhmu Kedua, mata gunanya untuk Ketiga, kepada orang tua kita harus Keempat, dengan saudara di rumah kita harus Kelima, kepada guru kita harus Menyayangi Nah, kemudian Ustazah jawab Kalian perhatikan Yang pertama, sebutkan lima anggota tubuhmu Mata, hidung, mulut, tangan, kaki Kedua, mata gunanya untuk Melihat Ketiga, kepada orang tua kita harus patuh Keempat, dengan saudara di rumah kita harus Menyayangi Kelima, kepada guru kita harus Menghormati Nah, jika jawaban kalian benar Berarti kalian anak yang pintar Anak solih dan solihah Dan mendapatkan nilai Seratus Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala A. Allah itu ada Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah itu ada Allah maha pengasih dan maha penyayang Bukti adanya Allah adalah adanya ciptaan-ciptaan Allah Langit, gunung, lautan, tumbuhan, binatang, dan manusia tidak ada dengan sendirinya Alam dan isinya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala B. Allah maha esa Allah maha esa artinya Allah itu satu Tidak ada Tuhan selain Allah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Allah pencipta alam semesta Anggota tubuh Anggota keluarga Guru dan teman Semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak Kita dapat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui ciptaannya Seperti Anggota tubuh kita sendiri Siapakah yang menciptakannya Tentu Allah subhanahu wa ta'ala Karena manusia tidak mampu menciptakan anggota tubuh Kemudian kita dapat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui ciptaannya yaitu alam semesta Langit Langit Gunung Gunung Bulan Bintang Matahari Pepohonan Binatang Dan masih banyak lagi Semua siapakah yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya Manusia tidak mampu menciptakan itu Karena itu Kita beriman kepada Allah Dengan mengenal ciptaannya Baik anak-anak Sampai disini dulu Alhamdulillahi robbil alamin Hari ini kita telah belajar Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kalian dapat mengenal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalian dapat mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kalian telah mempelajari Kelajaran pendidikan agama islam Semoga kalian mendapatkan film yang bermanfaat Silahkan diamalkan Tetap semangat Terima kasih telah menonton